Ya merasa kembali lagi terjadi ya dini hari tadi kebakaran di sawah besar Jakarta Pusat. Api menghanguskan bangunan dua lantai yang berfungsi sebagai toko kelontong dan juga tempat tinggal. Kebakaran terjadi di jalan Karanganyar sawah besar Jakarta Pusat pada Jumat dini hari. Api melihat bangunan dua lantai yang berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus toko kelontong. Kebakaran terjadi di saat penghuni sedang tertidur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hanya seorang warga yang mengalami luka di bagian kakinya. Dua rumah ini ada kios juga yang terbakar apa gimana? Iya kios terbakar terlalu. Jadi dua rumah sama kios satu yang terbakar? Ini adalah sebuah konsertif listrik. Kemudian kotbotnya masuk ke rendahkan asing. Sehingga sudah terjadi kebualan asap dan api langsung besar. Kita sudah secepatnya, kita usahakan tidak ada perambatan secara simultan. Sehingga kita sudah backup dan kebenaran sekali penggunaan ini sangat permanen. Api akhirnya bisa dipadamkan oleh 14 unit pemadam kebakaran. Kasus kebakaran ini langsung ditangani pihak terkait. Termasuk posek sawah besar, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, ANews melaporkan.